Assalamualaikum ya ya sahabat kues kita kedatangan tamu kita um kita dari jauh guys sepeda mongos travel guys tukil ceri-cerinya guys ya namanya sepeda rakitan guys ya rakitan itu kan komponen dari mana-mana jenis satu mesti ada satu dua yang lemah guys ya nggak apa-apa nanti kita apa isi lagi jari-jari nya yang ditruik oleh Pak Yontar ama ini di upgrade untuk sistem pengeremannya ya yang lamanya pakai site diganti pakai Shimano karena ini sepeda berusaha naik turun tanjakan nih segala macem dan dilalui semua makanya perhatikan remnya harus bakem biasa guys kita cuci rantai dulu cuman luar biasa nih powernya Om kita ini gede nih strong ya kerennya gede depannya tuh 50t ya yang lain kan kalau sepeda gini komponen GRX belakang gede bat 52 depannya paling 40 ya ini luar biasa ini basicnya emang pembalap mungkinin ya jadi walaupun usianya sudah tambah seperti aku gini ya tetep biasa jiwa muda guys ya biasa lah kita otek-otek dulu ya kita bersih-bersihin jadi rantainya kita cuci jadi katanya kan ibarat ibarat engsel itu kan banyak kotorannya jadi muternya nggak nggak lemes rantainya kita cuci pakai minyak ya kemudian RD-nya juga kita bersihin tuh pulinya kan nyangkut ketibal-ketibal ketibal-ketibal namanya udah berusuh kan debu-debu jalanan pada nempel semua ini remnya guys Shimano juga ngeluarin tuh tipe-tipe yang biasa standar dari Shimano buat ini mekanis ya jadi dipakainya tali juga tetep sama cuma dia kampas remnya itu sama dengan Shimano yang lain jadi daya cenggramnya tuh tinggi pakem harapannya gitu kita cepet yang lama dulu guys Oh ya sobat sudah pada subscribe belum yang sudah makasih banyak ya yang belum ya bantu-bantu kita lah untuk tampil semangat terus ya ngabarin sampean semua semua untuk tentang dunia persepedaan nih sorry banget nih bila sampean buka aplikasi YouTube ekobikes lagi buka lagi ekobikes lagi emang tiap hari saya tuh upload ya bahannya banyak bahannya banyak walaupun bahan-bahan biasa tapi Alhamdulillah guyur ya ibarat hujannya lagi musim hujan Oh ya saya mengingatkan nih lagi musim hujan lagi sampean kalau tenggorokannya seret ya kok mau minum kok ada rasa dutup tenggorokan meremnya kita cepet juga depan kemudian hidung udah mampet ya pilak ya apalagi tuh awal ngerges ngerges ngerti nggak jadi pada linu-linu gitu badan ya sama nih si raten cukup minum obat yang di warung silahkan membodek sanap lu apneosep atau apapun itu emang dari sirup boleh aku agak mendingan dikit sampean gue sepeda kena matahari guys ya setengah kerja merah sepuluh kilo tiga kilo lima kilo tergantung kemampuan sampean pulang ya makan ngeteh apa-apa terus istirahat tidur Insya Allah ya badan fit lagi jadi gitu kita siasatin jadi kalau kita masuk musim hujan mesti kita kena kena ini kena sakit sedikit nanti kalau kita udah musim hujan berlalu kemudian kita masuk musim panas juga demikian kita flu flu lagi ya makanya kita siasatin supaya kita nggak tepar kalau kita ini diikutin tak bisa tepar tiga hari tidur bahaya kita pasang lagi roda belakangnya tadi sudah selesai tuh giginya sudah bersih ya sporketnya udah lonceng semua udah udah siap nih rem belakangnya kita pasang sudah mulai pakem guys ya ini tadinya tuh rem belakangnya itu enggak enggak disc brake ya pakai V-brake ya tapi oleh om kita di last ya di custom ya kasih rem di sebelakang lah luar biasa frame bagus di last guys ha 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 mongos di last ya dipasangi dudukan kaliper nah kita masukin rantainya ini ada sambungannya guys ini nyambungnya harus tepat ya hati-hati jangan sampai putus di jalan jadi konsep bengkel kita tuh berantakan berantakan itu dalam artian itu maksudnya baut-baut itu kadang-kadang satu dua enggak kita buang kecuali udah parah banget karena tamu kita itu beraneka ragam ada federal ada surly ada sepeda custom ada rider ada fiksi segala macem jadi kadang-kadang terpakai ring-ring spacer apalagi baut-baut kecil masih kepake semua jadi gunanya itu kayak gitu apalagi ngerakit federal yang bangun gitu Masya Allah perlu ring-ring banyak ini guys menampakannya gagah banget ya ada ada tasnya itu ini kita coba biasanya gede ama gede nggak bisa ya nggak boleh ya karena nanti putus rantainya ya Hai mantap jiwa ya Aduh kemarin ada juga madam pakai sepeda kayak gini nanti besok-besok tak upload Insya Allah kalau ketemu lagi Titanium ya sepedanya Hai wismantap diameter 700c pakai kering besar gini blusukan Oh yang lainnya lewat semua guys ya jadi amunisinya banyak ini Oke guys Assalamualaikum Assalamualaikum